Guna menyambut, gegap gempita hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadjil Sin Maimun didampingi Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengikuti acara bertajuk Ngontel Kebangsaan Jilid II. Ribuan warga kota Semarang beserta para tokoh agama maupun tokoh masyarakat turut memberiakan acara tersebut. Mereka berbondong-bondong mengayu sepeda untuk berkeliling kota. Wakil Lombang Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rute yang dipilih dalam acara Ngontel Kebangsaan II ini sendiri dimulai dari depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Gereja Katredal Semarang, Klenteng Sampokong, kawasan kota lama dan berakhir di Masjid Agung Jawa Tengah. Tadjil Sin mengatakan acara tersebut memiliki tujuan bersama yakni merekatkan persatuan dan kesatuan. Pasalnya, kesadaran bergotong-royong sangat diperlukan dalam upaya membangun bangsa. Sehingga seluruh perbedaan seharusnya tidak menjadi patuh penghalang untuk bersama-sama memajukan NKRI. Dirinya mengingatkan, menjelang tahun politik seperti saat ini, eratnya solidaritas mesti ditingkatkan. Menurutnya, meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan politik, bukan berarti harus saling menjauhi atau bermusuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Montel Mania yang saat ini menyelenggarakan Montel Perusahaan Kebangsaan yang kedua. Setelah pandemi kita tidak ada, absen, Alhamdulillah saat ini bisa kita laksanakan. Dan di Jawa Tengah, kawasan di Kota Semarang memang keberagamannya muncul ya. Mulai kita start dari kantor gubernuran, lalu ada Sampokong, ada Katreda, ada Beja Gelendok, dan nanti finish ada di Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Kota Semarang. Nah ini kita ingin mengeratkan lagi keberagaman, menjelang pemilu, tentu yang mengikuti ini perbedaannya macam-macam. Apalagi pemilihannya nanti di Bilpres, di Pilek, pasti akan berbeda. Tapi saya senang sih melihatnya, mereka guyu berukun, dan jumlahnya ada sekitar 15 ribu, ternyata kumpul bersama-sama, akrab bersama, dan tentunya untuk mendukung Indonesia Mas 45. Selain membuka acara ngontel kebangsaan, orang nomor dua di Jawa Tengah itu juga ikut kowes bareng masyarakat. Sebelum berangkat, dirinya mengikatkan bendera merah putih pada sepeda peserta. Ngontel kebangsaan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha, jajaran ASN, dan komunitas masyarakat.